Terima kasih sudah memilih video ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan membagikan alur cerita film yang berjudul Mermaid 2016, di mana film ini menceritakan tentang seekor putri duyung yang menjalin hubungan cinta dengan seorang manusia. Baiklah langsung saja ke inti ceritanya, di mana di awal film kita diperlihatkan oleh pemandangan sebuah laut yang sudah tercemar akibat bangunan-bangunan pabrik di tempat itu, sehingga banyak spesies dari hewan laut yang mati dan terdampar di pantai. Sekarang kita beralih ke suatu tempat di mana di tempat ini beberapa pengusaha mengikuti lelang penjualan sebuah pulau yang ada di tepi pantai, dan pemenangnya adalah seorang pengusaha sukses yang bernama Liu. Selanjutnya, Liu sangat bahagia dan kemudian mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya di rumah kediamannya. Dia mengundang banyak pengusaha sukses di kota itu, termasuk beberapa peserta yang mengikuti lelang. Terlihat beberapa pengusaha sudah datang ke rumah kediamannya Liu, sementara Liu dengan bahagia menyambut mereka semua dan mempersilahkannya untuk duduk, dan ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba beberapa orang yang mengikuti lelang mulai mengejek Liu. Mereka mengatakan bahwa dia sengaja membuat Liu menjadi pemenang di acara lelang tersebut, karena di pulau itu banyak ikan lumba-lumba, sehingga mereka mengira bahwa pulau itu tidak ada gunanya. Mereka kemudian mulai tertawa dan mengolok-olok Liu yang membuat Liu sempat menjadi kesal. Liu kemudian membalas ejekan mereka dengan mengeluarkan surat izin untuk mengeluarkan lumba-lumba tersebut dengan teknologi baru dan Liu sudah mempersiapkannya. Mereka semua yang mendengar itu langsung terdiam dan kemudian sebaliknya mereka malah menjadi marah gara-gara mereka gagal menyakiti Liu. Setelah beberapa saat, salah satu pengusaha datang menggunakan jet khusus miliknya, tetapi jet tersebut mengalami gangguan sehingga membuat pemiliknya terbang tidak terarah dan menabrak beberapa dinding yang membuat mereka yang ada di sana menertawakannya sehingga Liu dan pengusaha lainnya kembali bersenang-senang. Selanjutnya, seorang wanita datang menemui Liu dan menawarkan diri sebagai mitra bisnisnya. Liu yang mendengar itu setuju dan kemudian mengajaknya untuk merayakan mitra mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika Liu dan wanita itu akan bersenang-senang? Sosok wanita hadir mengganggunya. Wanita itu terlihat berantakan. Liu meminta anak buahnya untuk menangkap wanita tersebut dan setelah mereka berhasil menangkapnya, Liu kemudian menghampiri wanita itu dan menanyakan siapakah dia, mengapa dia ada di tempat ini, wanita itu langsung memberikan kartu nomor telpon miliknya kepada Liu dan meminta Liu untuk menghubunginya jika ingin bertemu dengannya. Liu yang mendengar itu kemudian mengambilnya dan menyimpannya di saku miliknya, Liu kemudian meminta anak buahnya untuk mengeluarkan wanita tersebut. Sekarang wanita itu pulang menuju rumahnya dan kita ketahui bahwa nama wanita itu adalah San dan tinggal di sebuah kapal besar yang terdampar, dan ternyata San adalah putri duyung. San kemudian masuk ke dalam kapal dan terkejut melihat banyak duyung-duyung lainnya yang juga tinggal di kapal. Ternyata semua duyung tersebut bersembunyi dan menyelamatkan diri, karena di sisi lain, Liu sudah mulai mengoperasikan teknologi gelombang ultrasonik yang membuat lumba-lumba yang ada di dekat pulau miliknya itu pergi meninggalkan tempat itu. Sementara di dalam kapal beberapa duyung yang selamat dan lainnya malah menemui ajalnya dan banyak juga yang terluka sehingga duyung-duyung tersebut menyelamatkan diri ke dalam kapal. Selanjutnya pimpinan duyung yaitu seekor gurita, dia mulai mengajak duyung-duyung lainnya untuk menjebak dan membunuh Liu sehingga Liu bisa menghentikan teknologi gelombang ultrasoniknya. Pimpinan gurita kemudian meminta duyung yang paling cantik di antara duyung-duyung lainnya, yaitu San, dia kemudian meminta San untuk pergi menjebak dan membunuh Liu dan berharap dengan kecantikannya San bisa mengelabui Liu. Sekarang kita beralih ke Liu dan wanita yang sebagai mitra bisnisnya, Liu mencoba menggodanya tetapi wanita itu malah menghina dan merendahkan Liu yang membuat Liu menjadi kesal dan berpikir untuk membalasnya. Liu kemudian teringat dengan sosok wanita yang telah memberikan kartu nomor telpon kepadanya yaitu San, Liu mengatakan kepada San bahwa dia akan menjemputnya dalam dua jam kemudian, San dan teman-teman duyung lainnya yang mendengar itu sangat bahagia dan mulai menyiapkan diri dan senjata untuk membunuh Liu yang datang menjemput San. Setelah beberapa saat pintu terbuka dan ternyata bukan Liu yang datang menjemput San, yang membuat duyung-duyung tersebut menarik senjatanya. Sekarang San sampai di rumahnya Liu, San kemudian berusaha masuk untuk melewati anak buahnya Liu, dia memberikan racun ke gelas minuman milik anak buahnya Liu, tetapi anak buah Liu malah mengetahuinya, dia kemudian memberikan dua gelas minuman yang sama kepada San dan meminta San untuk memilihnya. San mulai terlihat bingung, gelas mana yang telah diteteskan racun, karena dua gelas minuman tersebut terlihat sama, San meyakinkan diri dan kemudian mengambil dan meminum air di salah satu gelas tersebut, yang membuat wajah San berubah dan ternyata San selamat dari racun tersebut. Sekarang giliran anak buahnya Liu yang meminum air di gelas salah satunya lagi, dan ternyata anak buah Liu yang terkena racun tersebut dan kemudian mengeluarkan busa dari mulutnya, sementara rekan-rekan lainnya berusaha menyelamatkannya. Sekarang San berhasil memanfaatkan kesempatan itu dan kemudian masuk mengejar Liu, dan di sana dia mengeluarkan senjata beracun miliknya dan akan melempar ke tubuhnya Liu, tetapi dengan tidak sengaja Liu berhasil melempar kepalanya San sampai-sampai senjata San tersebut terjatuh dari tangannya. Sekarang San belum menyerah, San kemudian mengintip Liu yang sedang menelpon, dan pada saat itu San kemudian melempar senjata beracun miliknya tepan ke tubuhnya Liu, tetapi kali ini San gagal lagi karena San tidak tahu bahwa di depannya ada dinding kaca yang membuat senjata beracun miliknya itu menancap di keningnya. San terus berusaha masuk dan ketika di depan pintu San langsung melempar Liu, tetapi lagi-lagi Liu berhasil menggagalkannya sehingga senjata beracun tersebut tertancap di pipinya San. Sekarang San kemudian terbang dan akan menusuk tubuhnya Liu dari belakangnya, tetapi lagi-lagi dengan sigap Liu memukul San dengan tongkat yang membuat San terjatuh dan pingsan. Liu kemudian menjadi kesal dan menanyakan mengapa dia ingin membunuhnya, Liu memberikan uang untuk San dan melemparkannya ke wajahnya San, Liu meminta San untuk mengambil semua uang tersebut dan memintanya untuk jangan lagi mengganggunya. San yang mendengar itu mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan uang-uang ini, Liu yang mendengar itu menjadi sangat marah dan akan meninggalkan San, tetapi ketika dia berbalik dia melihat wanita mitra bisnisnya baru saja datang. Liu kemudian mulai berubah menjadi sangat baik kepada San dan memperlakukan San seolah-olah San adalah kekasihnya, itu semua hanya untuk membuat wanita mitra bisnisnya itu menjadi iri. Liu kemudian bergegas mengajak San naik ke mobilnya dan di tengah perjalanan, San kemudian mengatakan bahwa dia sangat lapar dan ingin makan di warung pinggir jalan, sementara Liu malah tidak menyukainya dan tidak mungkin seorang Liu makan di warung pinggir jalan seperti itu. San kemudian mulai memesan makanan sementara Liu tiba-tiba menjadi lapar dan ikut bergabung makan bersama San, Liu mulai menyantap semua makanan dengan lahap dan sempat teringat ketika dia masih kecil dulu, dia sering makan makanan seperti ini dan bahkan Liu mendapatkannya dengan cara mencuri yang membuat Liu menjadi sangat sedih, sehingga mulai saat itu Liu kemudian memutuskan bahwa dia harus menjadi orang terkaya di kota ini. Setelah mereka berdua selesai makan, Liu kemudian mengeluarkan selembar cek dan menulis sejumlah uang untuk diberikan kepada San, tetapi San lagi-lagi menolak dan malah membakar selembar cek tersebut yang membuat Liu menjadi semakin heran dan menanyakannya. San mengatakan bahwa dia benar-benar tidak membutuhkan uang, dia mengaku hanya ingin bersamanya dan sangat menyukainya, San kemudian mulai bernyanyi, sementara Liu ikut bernyanyi bersamanya, mereka mulai bahagia dan menikmati permainan di tempat itu. Selanjutnya Liu dan semua anak buahnya kemudian mengantar San pulang ke rumahnya, San mulai menyukai dan terkesan terhadap Liu dan memutuskan untuk membatalkan misinya yaitu untuk membunuh Liu. Ketika di depan pintu San membuka baju miliknya dan menampakkan diri bahwa dia adalah seekor duyung, tetapi Liu tidak bisa melihat ekor duyung miliknya, sementara semua teman-teman duyung lainnya bersiap untuk membunuh Liu, tetapi San malah menutup pintu yang membuat pimpinan duyung menjadi sangat marah kepada San. Pimpinan duyung dan duyung-duyung lainnya kemudian memarahi San dan mengadilinya mengapa San menghalanginya untuk membunuh Liu, San terlihat ketakutan dan pada saat itu juga San mendapat telpon dari Liu dan ternyata Liu meminta San untuk datang menemuinya. Pimpinan duyung yang mengetahui itu mulai menjadi bahagia dan pergi bersama San untuk membunuh Liu. Sekarang Liu mengajak San makan di restoran, sementara pimpinan duyung menyamar menjadi koki di depannya San dan Liu, setelah beberapa saat pimpinan duyung kemudian mengeluarkan semua jari-jarinya dan akan membunuh Liu, tetapi anak buah Liu masuk mengawalnya yang membuat pimpinan duyung tersebut mengurungkan niatnya dan mengatakan bahwa itu hanyalah pertunjukan untuknya. Selanjutnya, dua koki masuk dan mulai memotong jari-jari pimpinan duyung dan mulai memasaknya yang membuat pimpinan duyung tersebut terlihat kesakitan, dan sementara Liu sempat mengatakan apakah itu juga bagian dari pertunjukannya. Pimpinan duyung mulai kesakitan dan tidak bisa menahannya, dia kemudian mulai menyemburkan tinta hitam di tubuhnya yang mengenai wajah semua anak buahnya Liu. San dan Liu yang melihat itu menertawakannya, sementara pimpinan duyung kemudian kabur dari tempat itu. Selanjutnya Liu mengeluarkan cincin tunangan untuk San dan mengatakan bahwa dia sangat mencintainya, Liu kemudian memasangkannya ke jarinya San tetapi San malah menolak dan mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya, San mengaku bahwa dia ingin membunuhnya sambil mengeluarkan senjata miliknya. Sekarang San sudah sampai di tempat tinggalnya, mereka berkumpul bersama duyung-duyung lainnya, pimpinan duyung kemudian menyalahkan San dan mulai curiga bahwa San menyukai Liu sehingga dia gagal terus untuk membunuhnya. San yang mendengar itu menolak untuk mengakuinya yang membuat pimpinan duyung menjadi sangat marah, dan setelah beberapa saat Liu kemudian tiba-tiba masuk dan terkejut melihat bahwa San adalah seekor duyung dan sempat melihat duyung-duyung lainnya yang terluka akibat gelombang ultrasonik miliknya. Sekarang pimpinan duyung mulai melilit lehernya Liu dan akan membunuhnya, tetapi San dengan sengaja memotong jari pimpinan duyung tersebut sehingga Liu kemudian berhasil kabur dan pergi dari tempat itu. Sekarang Liu mulai menyadari semua perbuatannya, Liu kemudian pergi ke kantor polisi dan mulai menceritakan mengenai duyung-duyung tersebut, tetapi polisi tersebut malah menertawakannya dan mengaku bahwa dia tidak percaya dengan adanya duyung-duyung tersebut. Liu kemudian pergi ke tempat ruang kendali gelombang ultrasonik dan mencoba merasakan reaksi gelombang ultrasonik tersebut di tubuhnya dan dia sangat kesakitan dan menerita, padahal itu baru 10% dari kekuatan gelombang ultrasonik tersebut. Liu kemudian menyadari semuanya bahwa dia sudah sangat menyakiti duyung-duyung tersebut, Liu kemudian meminta anak buahnya untuk menghentikan gelombang ultrasonik tersebut. Selanjutnya Liu bertemu dengan wanita mitra bisnisnya, dia menanyakan mengapa Liu menghentikan gelombang ultrasoniknya, Liu mengatakan bahwa dia melihat dan bertemu banyak duyung yang tersakiti akibat gelombang ultrasonik miliknya di dekat pulau miliknya. Wanita itu yang mendengarnya kemudian mengajak Liu ke ruang kerjanya dan mengatakan bahwa dia juga menyelidiki duyung bertahun-tahun dan akan pergi menangkap duyung-duyung tersebut. Sekarang wanita itu bersama anak buahnya bersiap untuk menangkap duyung-duyung tersebut dengan menggunakan senjata lengkapnya, mereka sampai di kapal tetapi tidak menemukan banyak duyung di sana yang kemudian salah satu dari mereka kemudian terjun ke dalam dan melihat banyak duyung di bawahnya. Mereka kemudian mulai menembak duyung-duyung tersebut sampai-sampai banyak duyung yang terluka sehingga mereka kemudian memasukkan duyung-duyung tersebut ke dalam kantung plastik sementara duyung-duyung lainnya berusaha menyelamatkan diri termasuk San. Pimpinan duyung kemudian melempar San keluar dari kapal dengan jari-jarinya dan berharap San bisa selamat dari serangan-serangan mereka tetapi apa yang terjadi mereka malah menahan San dengan menggunakan jaring sehingga San terjatuh lagi. Sekarang mereka datang untuk membunuh San tetapi tiba-tiba duyung wanita tua kemudian menghempas air yang membuat mereka terpental dan gagal membunuh San. Selanjutnya salah satu dari mereka menembakkan senjata besarnya dan sempat membuat dinding kapal menjadi berlubang duyung tua tersebut keluar dari kapal dan ternyata dia mengetahui bahwa gelombang ultrasonik sudah tidak ada lagi dia kemudian memberitahukan kepada duyung-duyung lainnya untuk segera keluar dari kapal untuk menyelamatkan diri karena gelombang ultrasonik sudah tidak ada. Semua duyung-duyung tersebut termasuk San kemudian keluar dari kapal dan berhasil membebaskan diri ke laut lepas sementara San terjebak dan dikejar dengan menggunakan helikopter yang akhirnya San berhasil ditembak dengan sebuah ledakan. Sekarang San berhasil tertangkap dalam keadaan terluka dan tidak berdaya mereka kemudian mulai mengelilingi San dan bersiap untuk membunuhnya ketika mereka akan menembaknya Liu tiba-tiba datang dengan menggunakan jet khusus dan menyelamatkan San walaupun Liu sempat terkena tembakan dan panah masih tertancap di tubuhnya. Liu kemudian menggendong San dan membuangnya ke laut yang membuat San berhasil menyelamatkan diri sementara Liu terjatuh karena lukanya dan pada saat itu juga polisi datang menangkap wanita mitra bisnisnya Liu tersebut dan polisi segera membawa Liu ke rumah sakit. Sekarang kita melihat Liu sedang di rumahnya bersama wartawan Wartawan tersebut kemudian mewawancarai Liu mengenai duyung-duyung tersebut tetapi Liu malah tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa duyung-duyung itu hanya ada di dalam dongeng. Selanjutnya di akhir film kita melihat San yang bersama Liu sedang berada di dasar laut mereka terlihat menikmati indahnya pemandangan laut dan mereka berdua kini menjadi pasangan dan hidup bahagia yang akhirnya film pun berakhir.